Meskipun masih berada pada PPKM level 2 untuk arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat pada libur akhir pekan terlihat antrian panjang kendaraan dari area Jakarta menuju puncak hingga 1 km. Untuk mengurai kepadatan yang ada, petugas atlantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah ke puncak yang dilakukan secara situasional. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat pada libur akhir pekan terlihat antrian panjang kendaraan dari area Jakarta menuju puncak pada Sabtu pagi. Untuk mengurai kepadatan yang ada, petugas atlantas Polres Bogor telah memperlakukan sistem satu arah atau one way ke atas yang dilakukan secara situasional. Setelah dilakukan penormalan di kedua arahnya, petugas kembali memperlakukan sistem ganjil genap yang menuju puncak. Untuk membatasi mobilitas kendaraan, mengingat saat ini Kabupaten Bogor sendiri masih berada pada PPKM level 2. Harusnya menuju ke puncak, memang tadi pagi ada kepadatan yang menuju ke puncak, kita laksanakan rekaya selalu lintas. Jadi perpengal untuk saat ini, arus yang menuju ke puncak tidak kembali normal. Kemudian kami dari selatan Skorres Bogor bersama kubus tugas Kabupaten Bogor masih tetap melaksanakan pengecekan kenap ganjil yang menuju ke puncak. Nah, kalaupun yang harus dipergian tentunya pastikan tanggal ataupun plat nomor sesuai dengan tanggalnya, kemudian tetap perhatikan protokol kesehatan. Untuk tadi pagi memang ada antrian sekitar 1 kilo, tapi seperti terlihat di belakang, sekarang ini sudah kembali normal seperti biasa. Untuk kendaraan-kendaraan itu masih didominasi sama kendaraan-kendaraan yang berpelan, HP, ataupun jelasan. Dari Kawasan Puncak dan Ciawi, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan. Terima kasih.